Assalamualaikum, Hai Indonesia Vivo boleh berbangga dengan Vivo Z1 Pro yang kini sedang menjadi idola di Indonesia Namun Realme kini punya Realme 5 Pro dengan spesifikasi yang juga hampir serupa Lalu manakah yang lebih cocok untuk kalian? Oke, mari kita bandingkan Yang pertama, desain Kedua smartphone ini mengusung tampilan depan yang berbeda Vivo Z1 Pro hadir dengan desain layar hole punch display Luasnya 6,53 inci beresolusi Full HD Plus Sedangkan Realme 5 Pro masih setia dengan konsep Pony Waterdrop dengan layar seluas 6,3 inci Punya resolusi yang juga Full HD Plus serta dilapisi oleh kaca Corning Gorilla Glass 3 Plus Keduanya pun sama-sama menggunakan panel berjenis IPS LCD Di belakang, baik Vivo Z1 Pro maupun Realme 5 Pro masih menggunakan cover berbahan polikarbonat dengan finishing glossy Hanya saja, Realme 5 Pro tampil beda dengan gradasi potongan kristal Keduanya meletakkan sensor fingerprint dan kamera di posisi yang sama Pada aspek ini, tentu saja selera konsumen adalah yang paling utama Manakah yang lebih kamu suka? Yang kedua, dapur pacu Baik Vivo Z1 Pro maupun Realme 5 Pro sama-sama menggunakan chipset buatan Qualcomm Yakni Snapdragon 712 AIE Suksesor dari Snapdragon 710 yang sebelumnya menjadi idola di kelas menengah Punya GPU yang lebih baik yakni Adreno 616 Vivo Z1 Pro punya konfigurasi RAM 4 dan 6GB Sedangkan Realme 5 Pro punya pilihan RAM yang lebih besar yakni 8GB Keduanya punya pilihan memori internal 64 dan 128GB dengan tipe penyimpanan UFS 2.1 Serta masih dapat diekspansi melalui microSD Tak ada perbedaan signifikan di sektor ini Namun bagi pemujaran besar, Realme 5 Pro lah yang dapat memenuhi kebutuhan Anda Yang ketiga, baterai Perbedaan cukup besar berada di sektor baterai Realme 5 Pro disokong baterai berkapasitas 4035 mAh Beserta fitur pengisian cepat full charge dengan daya 20W Lebih besar lagi, Vivo Z1 Pro hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Dengan fitur pengisian cepat 18W Namun sayangnya, Vivo Z1 Pro masih menggunakan port microUSB Berbeda dengan Realme 5 Pro yang telah menggunakan port USB Type-C Tinggal pilih saja lebih suka daya tahan baterai yang lebih lama Atau pengisian ulang yang lebih cepat Yang bikin galau adalah bagian kamera Vivo Z1 Pro punya konfigurasi 3 kamera di bagian belakang Yakni kamera utama beresolusi 16MP f1.8 Yang ditemani kamera kedua berlensa ultrawide 8MP dan 2MP sebagai depth sensor Urusan selfie malah 2 kali lebih besar Yakni single kamera beresolusi 32MP f2.0 Sedikit lebih ramai, Realme 5 Pro menghadirkan setup 4 kamera di bagian belakang Dengan kamera utama beresolusi 48MP f1.8 PDAF Yang ditemani oleh 3 kamera lagi Yakni 8MP f2.2 lensa ultrawide 2MP f2.4 khusus untuk pemotretan makro Serta 2MP lagi sebagai depth sensor Untuk urusan selfie, terdapat single kamera beresolusi 16MP f2.0 Keduanya support perekaman video di resolusi 4K 30fps Dengan stabilisasi berbasis AIS pada resolusi 1080p Di bagian ini keduanya punya fleksibilitas yang hampir sama Yang jelas keduanya punya keunggulan masing-masing yang mungkin kalian butuhkan Yang terakhir, harga Vivo Z1 Pro telah hadir resmi di Indonesia dan dibantuloh dengan harga normal mulai dari Rp 3.099.000 Sedangkan Realme 5 Pro baru dirilis di India dan disana dibantuloh dengan harga mulai dari Rp 13.999.000 Atau sekitar Rp 2,8 juta Belum diketahui secara pasti kapan Realme akan membawa produk ini resmi ke Indonesia Kita tunggu saja Baiklah, jika keduanya telah resmi hadir di Indonesia dan berada di kisaran harga yang sama Manakah smartphone pilihan kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar Boleh kok beda pendapat asal jangan saling hujat ya Sekian video kali ini Like dan subscribe jika kalian memang suka Terima kasih telah menonton Afi pamit dan Wassalamualaikum Assalamualaikum